Sebenarnya pimpinan pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal bulan suci Ramadan pada tahun 2015 Dan ada kemungkinan penetapan awal bulan puasa pun antara Muhammadiyah dan pemerintah akan jatuh pada tanggal yang sama Pimpinan Muhammadiyah memastikan awal bulan suci Ramadan jatuh pada tanggal 18 Juni 2015 Itu berarti tanggal 17 Juni malam merupakan shalatrawi pertama untuk memasuki bulan puasa Tanggal ini kemungkinan juga akan sama dengan penetapan awal Ramadan versi pemerintah Biasanya penetapan dimulainya puasa dan idul fitri lebih sering berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah Dan dengan selang satu hari Ini berdasarkan pendekatan Muhammadiyah yang menggunakan hisab Karena ini 10-100 ribu tahun yang akan datang sudah bisa kita prediksi Insya Allah kelihatannya sama di putusan pemerintah Walaupun pemerintah akan harus melihat dulu Dan karena tanggal 17 itu bulan sudah sangat tinggi